Lagu pertama di dunia bang, menarik nih Kayak gimana sih lagu pertama banget di dunia? Apakah lagu ciptaan wali? Ape Noah? Bukan ya jauh Lagu pertama di dunia itu agak sulit ditentukan ya Karena dari 43.000 tahun yang lalu Udah ada peninggalan yang bentuknya kayak suling primitif gitu Terbuat dari tulang, saya dapet infonya dari history.com Tapi setelah dianalisa semua sejarahnya Ditentukanlah ada satu lagu yang bisa dianggap sebagai lagu pertama di dunia Judulnya Hurrian Hymn No. 6 Diciptakan 1400 tahun sebelum masehi Lagunya ini nih, yang lagi kamu denger di background dari tadi Saya kencengin dikit ya Keren nih? Sekalian ya kita cari tau lagu bahasa Indonesia pertama Ternyata lagu pertama di Indonesia menurut banyak sumber adalah Lagu Indonesia Raya Lagu yang tiap upacara sering kita nyanyiin nih Diciptakan oleh W.R. Superatman tanggal 28 Oktober tahun 1928 Keren banget deh Bang, kenapa tulisan ambulans di mobil ambulans ditulisnya kebalik? Masa sih? Coba kita lihat Oh iye? Kenapa begini? Apa orangnya salah cetak? Ape orangnya iseng aja gitu? Ternyata bukan Mobil ambulans tulisan di depannya itu kebalik Tujuannya supaya mobil yang ada di depan ambulans Nih, ini mobil ambulans nih Ini mobil di depannya Nah orang ini ketika ngeliat keseh spion gitu Langsung kebaca tuh ambulans Karena ketika kita ngeliat cermin itu kan tulisannya jadi kebalik Nah makanya sengaja nih dia langsung dibalik Supaya ketika ngeliat cermin Tulisannya jadi bener Jadi langsung kebaca dengan jelas Berarti ya ada mobil ambulans yang lagi keadaan darurat Supaya dia langsung minggir gitu Bang, kaki dalam mengukur ketinggian pesawat itu maksudnya gimana bang? Menarik nih Kalau misalnya kita ada di ketinggian 38 ribu kaki Apakah itu artinya kayak 38 ribu kaki ini ditumbuk-tumbuk begitu? Mari kita belajar bareng-bareng Satu kaki itu ukurannya 12 inci atau 30,48 cm Kok bisa gitu? Sejarahnya itu dulu di Eropa Semua orang ngukur sesuatu itu pakai kaki masing-masing Seberapa nih panjangnya gitu kan? Contohnya kayak rumah ini tuh ukurannya 8 langkah Nah berarti 8 kaki Kayak gitu kurang lebih Tapi ini jadi masalah Karena kaki tiap orang tuh beda-beda ukurannya Baru deh Raja Inggris saat itu Henry I bikin aturan Kalau satu kaki itu ukurannya sama kayak kakinya dia Nah di tahun 1959 Negara-negara nih pada ngumpul nih Nah mereka langsung bikin persetujuan tentang sistem pengukuran berat dan jarak Nah ditentuin lah yang tadi itu Kalau satu kaki itu sama dengan 12 inci atau 30,48 cm Kalau ketinggian pesawat 38 ribu kaki Nah tinggal dikaliin aja tuh caranya 30,48 dikali sama ketinggiannya tadi itu Baru deh ketauan jaraknya dalam cm Terus juga bisa kamu ubah ke meter ataupun kilometer Bang fungsi kumis di kucing apaan? Bener juga ya Apa buat fashion aja gitu Tapi jantan sama betina sama-sama punya kumis Terus katanya gak boleh dipotong gitu Soalnya kalau dipotong nanti kucingnya gak seimbang Kenapa bisa begitu? Ternyata kumis kucing ini ada beberapa fungsinya Saya baca dari kompas Yang pertama Kumisnya jadi organ sensorik Karena mata kucing itu tajam Tapi dia susah liat deket nih Makanya kumisnya itu sebagai sensor Apakah ada benda di deket dia Ngerasain getaran dari aliran udara juga Supaya dia jadi tau nih Ada apa aja nih di sekitar dia Yang kedua Sebagai penyeimbang tubuh Kalau kamu liat kucing lompat tinggi banget Atau jatuh dari tempat tinggi nih Set Abis itu masih tetep seimbang Karena kumisnya terus menerus Ngasih sinyal ke otak Tentang posisi semua anggota tubuh dia Keren juga ya Kenapa jempol kok disebut ibu jari? Bener juga ya Kenapa nih? Apa dia yang melahirkan jari-jari lain? Kan enggak? Apa dia bentuknya kayak ibu-ibu? Kan enggak juga Ternyata jempol disebut ibu jari itu Ada artis secara harfiahnya Dan juga ada artis secara kiasannya Ini menurut pendiri Wikimedia Indonesia Katanya ibu itu dilekatkan dengan Kata-kata yang mengandung arti induk Yang utama atau pusat Jadi si jempol ini yang paling inti dari semua jari Dan biasanya semua yang berhubungan dengan inti itu Dikaitkan dengan ibu Sebagai tempat kita bertumpu Sumber kehidupan Dan sebagainya Karena kalau jempol enggak ada Kita akan susah nulis Susah ngambil makanan Sama seperti ibu Kalau enggak ada ibu Enggak akan ada kita Makanya jempol dinamakan ibu jari Kenapa di Indonesia Bantal guling banyak dipakai Sedangkan di luar jarang dipakai Bener juga ya Saya kalau lagi nonton film luar negeri gitu kan Enggak ada tuh Leonardo DiCaprio tidur meluk guling gitu Enggak ada Kenapa begini? Apakah guling cuma ada di Indonesia? Saya sampai nanya ke Google Kompas sama history Ternyata ada sejarahnya Dulu banget itu yang bikin guling adalah Orang Belanda waktu menjajah Indonesia Dibikin karena banyak penjajah yang datang Enggak punya istri Jadi enggak punya teman tidur Nah makanya dibikinlah bantal guling ini Supaya bisa dipeluk gitu Negara lain yang datang terus ngeliat Mereka bingung Apaan nih? Tapi pas mereka cobain Ternyata nyaman Doyan mereka Terus kenapa sampai sekarang Cuma Indonesia doang nih Yang sering pake guling? Karena kebiasaan aja Dari jaman dulu Orang Indonesia udah pake guling Dari jaman dijajah Orang luar negeri gak pake Karena emang mereka gak biasa aja Mungkin mereka gak tau Sama halnya kayak cebok pake air kan Orang luar negeri banyak yang gak tau nih Dan mereka terbiasa pake tisu Jadi kebiasaan aja Walaupun di luar negeri tuh Sebenernya ada sih guling Namanya tuh kenapa Indomaret sama Alfamaret Selalu berdekatan Iya Kenapa nih? Apa dia lagi PDKT? Apa dia kembar dempet? Apa bagaimana nih? Ternyata ada beberapa alasan Dan bukan PDKT Alfamart sama Indomaret Selalu berdekatan itu Karena pertama Tempatnya strategis Salah satu dari Alfamart Atau Indomaret Udah milih tempat bagus Rame Banyak yang akan beli Nah saingannya juga gak mau kalah Dia juga mau buka disitu Karena itu strategis Tapi kenapa deketan banget? Karena nomor dua Mereka saingan Jadi Kalau ada yang duluan disitu Si saingan tinggal bikin disitu juga Dengan harapan bisa narik perhatian pembeli Di sebelahnya Dengan ngasih diskon yang beda Terus juga pilihan barang lebih lengkap Dan sebagainya Karena kan orang-orang udah tau Kalau disitu ada minimarket Nah si saingan tinggal bikin di deketnya aja nih Supaya kalau Tuh orang-orang pada gak ketemu barangnya disitu Mereka cari disini Dengan harapan orang-orangnya lebih betah Sama si saingannya ini Gitu alasannya Kenapa aqua galon bisa bunyi sendiri? Bener juga ya Kadang kita lagi kalem Diem gitu Terus tiba-tiba galon Blubub-blubub sendiri tuh Kenapa bisa begitu? Apa ada arwah galon ngetayangan? Ternyata bukan Ternyata ada penjelasan ilmiahnya nih Ketika malam itu biasanya udaranya lebih dingin Suhu ruangan turun Itu yang bikin galon menyusut Dan berkurangnya tekanan udara di dalam galon Makanya masuklah udara ke dalam galon Blubub-blubub udah dia Sama halnya kayak kaca jendela Kalau kamu perhatiin Di ujungnya itu Pasti dia dibikin agak renggang gitu Karena pas siang dia menguai Jadi lebih lebar karena panas Nah pas malam nyusut lagi Kalau dibikinnya pas banget Nanti pas siang dia melebar Jadi pecah Bedanya si kaca gak ngeluarin suara aja kayak galon Arti kata netizen apa? Menarik nih Kata yang sangat kuat ya kan Apalagi dari Indonesia Semuanya jagoan netizennya Tapi apakah ini diambil dari bahasa Inggris? Netizen itu diambil dari kata Internet sama citizen Internet ya internet Citizen artinya penduduk Netizen ya artinya Rakyatnya internet Atau orang yang secara aktif Menggunakan internet Dan berpartisipasi dalam komunitasnya Maksudnya ya Kalau kamu menikmati konten di internet Terus kamu komen Nah berarti kamu udah jadi netizen Kata ini juga ada di kamus Oxford ternyata Penciptanya Michael Hoban Di tahun 1990-an Video pertama di dunia bang Menarik nih Saya juga penasaran Video pertama di dunia tuh kayak gimana? Kita tonton bareng-bareng ya Kalau kata Google Video pertama Atau lebih tepatnya Video yang paling tua Yang masih bisa ditonton tuh video ini Judulnya Round Hay Garden Scene Tahun 1888 Durasinya cuma 2 detik Udah begitu doang Ini udah kayak gif atau bumerang gitu ya Tapi ternyata kata Youtube Ada yang lebih tua lagi Tahun 1874 Namanya Passage the Venus Dan emang begitu doang videonya Sekalian kita lihat Video paling pertama di Youtube ya Ini judulnya Me at the Zoo Di upload 24 April tahun 2005 Oleh co-foundernya Youtube Sampai sekarang viewsnya udah 164 juta lebih Padahal ya videonya emang gitu doang Tapi video ini udah jadi bagian dari sejarah Dan itu keren banget menurut saya Bang kenapa hadiah deterjen pasti piring Bukan baju Bener juga ya Biasanya kan beli deterjen hadiahnya piring Beli emi hadiahnya piring Kadang beli piring juga hadiahnya piring Kenapa begini? Ternyata ada beberapa alasan Yang pertama Brandnya sengaja milih barang yang dipake sehari-hari Kayak piring Nah di bawahnya ditaruh logo dari brandnya Jadi setiap orang yang makan pake piring itu Jadi keinget sama brandnya Hitung-hitung marketing Yang kedua Karena piring gampang dibawa Tipis, kecil, ringan Bayangin kalo hadiahnya sepanduk ya kan Beuh gede banget Tapi baju juga kecil Tipis, ringan kan Kenapa hadiahnya gak baju aja? Nah ini masuk ke alasan ketiga Dan yang paling penting Murah Piring hadiah Biasanya biaya produksinya rendah Makanya ditipis banget Dan kalo kena air mendidih Langsung retak kan Makanya jadi hadiah Sekaligus bahan marketing buat brandnya Kalo baju Keliatannya terlalu mahal Dibanding sama piring yang tipis itu Kayak gitu sih katanya Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa